Kolaborasi Huyo versi X4Table Genshin Impact resmi dapat adaptasi anime jangka panjang Huyo versi baru saja melangsungkan live streaming program khusus 3,1 dalam rangka menyambut update terbaru Sekaligus ulang tahun kedua dari game Genshin Impact Seperti biasa, ada banyak hal yang disampaikan selama live streaming Genshin Impact 3,1 tersebut Termasuk diantaranya karakter baru, musuh baru, senjata baru, hingga bagi-bagi kode random spesial Namun diantara banyaknya informasi baru yang disampaikan Salah satu yang paling banyak menarik perhatian adalah pengumuman kerjasama antara Huyo versi dengan OvoTable Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Sontak kabar ini sukses membuat para penggemar Genshin Impact terkejut sekaligus senang Pasalnya, OvoTable merupakan studio anime yang dikenal kerap menggarap sebab berbagai judul anime terkenal Sebut saja Demon Slayer, Fate Stay Neck Karena itulah para penggemar meyakini bahwa ini menjadi tertanda Genshin Impact akan segera mendapat adaptasi anime dari OvoTable Apalagi Huyo versi sempat menampilkan cuplikan video singkat dari animasi Genshin Impact Yang dibuat oleh OvoTable pada live streaming Video tersebut diawali dengan kemunculan dua karakter traveler, Ather, dan Lumini Setelahnya, sebagian besar konten video itu berisi tur keliling wilayah Minstrad Wilayah yang pertama kali muncul di Genshin Impact Tampilan wilayah hutan, bukit, dan patung yang sudah familiar di mata para pemain hadir dalam resolusi HD yang memukau Setelah banyak kerja keras, kami dengan senang hati mempersembahkan kepada Anda kenjutan ini Pada hari jadi kami dan secara resmi mengumumkan proyek kolaborasi animasi antara Genshin Impact dan OvoTable Kata kepala pemasaran Huyo versi Mikkel Kami berharap Anda dapat merasakan proyek animasi sesegera mungkin tambahnya Berdasarkan keterangan tersebut, kemungkinan anime Genshin Impact bisa saja tayang lebih dari satu musim Entah akan dibuat anime musiman, serial pendek, atau lainnya Huyo versi sendiri menggambarkan anime Genshin Impact sebagai peluncuran proyek jangka panjang Dengan OvoTable Dugaan sementara, anime Genshin Impact akan menghadirkan prequel atau cerita asli dari beberapa jenis Kalau kita beruntung, mungkin kita akan dapat menyaksikan dalam satu atau dua tahun mendatang Bagaimana menurut kamu? Itulah beberapa alasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa, dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.